Halo Sobat, kali ini kita mau peti-peti kopi dulu Nah ini, ini sistem pagar ya Tapi dengan jarak ini 1 meteran hingga 1,25 meter Sobat Sistem pagar ya Kalau ini sistem tradisional ya Dengan jarak saya buat ini, gangnya itu 3 meter Dan ini sekitar 2 meteran Sobat, menjar antara pohon yang satu dan pohon yang lain Juga dengan yang ini Sobat Nah ini, tradisional ya Ini buahnya nih, umur 18 bulan Ini sudah petikan yang kedua Nah, bulan lalu sudah saya petik Sobat Yang pertama, umur 18 bulan, yang ini ating super ya Ini ating super Nah, pucuk hijaunya nih ya Agak hijauan pucuknya Dan kekuningan ini Dan ini, dari atas Arabica Tim-Tim Nah ini, Sobat Nah ini juga ating super nih Begini Buahnya Seperti di video sebelumnya Saya sudah menjelaskan Perbedaan buah Antara ating super Antara jarak Sistem tanam pagar dan tradisional Dan ada juga video yang terbaru itu Kelemahan dari Sistem Pagar Nah, secara ringkasnya Berdasarkan pengalaman saya Sistem Pagar itu Lemah jika Nutrisi kurang Perawatan lambat Atau tidak rajin ya Perawatan dalam memersihkan rumput Dalam perawatan penyemprean Contohnya seperti saya ini Sobat Seperti saya ini Saya sudah Satu bulan Tidak sepre ya Dan tidak mengunjungi Kebun Sekitar tiga bulanan lah Jadi saya sudah Tidak beri nutrisi itu Lama Nutrisi daun Jadi begini kondisinya Jadi itulah kelemahan Sistem Pagar Pertama tadi Jika malas Untuk membersihkan Arial kebun Karena untuk Umur satu Tahun keempat tahun itu Antara pucuk satu Dengan pucuk yang lain Belum bertemu Jadi Masih banyak Rumput-rumput ya sobat Itu pertama Lemah Sistem Pagar Jika kita malas Membersihkan Yang kedua Malas penyemprean Ataupun pemberian pupuk Daun Ataupun pupuk Batang Dari bawah ya Dan Jika kita itu Memberi nutrisi sedikit Karena apa? Karena Berdasarkan pengalaman saya Pemberian pupuk Untuk sistem tradisional Lebih sedikit Dibandingkan dengan Sistem Pagar Mengapa? Karena Nutrisi Yang dibutuhkan oleh Kopi ini Dapat Menyebar ya Akarnya dapat Kesana kemari Tapi kalau sistem Pagar itu Dia beradu Contohnya seperti ini sobat Ini saya tanam ini Sekitar 1 meteran Cuman ini Nah Sudah beradu ini Nutrisinya Kalau kita ambil ini Sama dengan sistem Pagar Dengan sistem tradisional Maka pertumbuhan akan lambat Seperti ini sobat Contohnya Jadi awalnya Saya mencoba Sistem Pagar Dibandingkan dengan Sistem tradisional Jadi Saya kesimpulkan Bahwa sistem Pagar Memerlukan banyak pupuk Memerlukan banyak pupuk Jadi kelemahan yang ketiga adalah Jika Pupuk itu Tidak seimbang Nah jadi Kalau Contohnya Saya memberi sistem Pagar itu Dua Genggam Per 3 bulan Setidaknya sobat Kalau sistem tradisional Cukup Satu bungang pupuk Nah gitu Makanya saya kali dengan pupuk Organik ya Untuk sistem Pagar Itu sobat Nah Informasi selengkapnya Ada di video sebelumnya sobat ya Jadi saya Ulangi Saya ada menanam Tiga Sistem disini Sistem tepang sari Sistem Pagar Dan sistem tradisional Dimana Jarak gang Setiap kopi ini Ini 3 meter Karena setelah-setelah ini Awalnya saya tanam itu cabai Dan sekarang Saya tanam itu Alpukat Dan juga durian Nah sobat ya Dan ini Saya tumpang sari dengan Ada yang mangga Ada yang jagung Ataupun Ada yang juga Tidak ada tumpang sari yang lain sobat Gitu ya Nah Gitu ya sobat ya Nah Tentu sana Sistem Pagar tuh Kalau teman-teman Males memberi pupuk Atau sedikit memberi pupuk Ya belum berbuah Hasilnya ya Belum berbuah Maksud saya Belum banyak buahnya Dan belum berimbun lah Gitu sobat Nah Ini setelahnya Sistem Pagar ya Ya Buahnya seperti ini Jarang nih Nah ini Ini Tapi kok sistem Pagar Eh sistem tradisional tuh Sudah tinggi pohonnya Gitu sobat Nah ini Sistem tradisional ya Nah ini Bervariasi Ketumbuhan buahnya ya Ini juga nih Sudah berbuah nih Nah Gitu sobat Ini berdasarkan pengalaman saya ya Mohon maaf Bukan mau mengajari sobat ya Ini berdasarkan pengalaman saya Dimana saya Sejak kecil sudah bertani Dan kakek saya juga Petani kopi dahulunya Nah gitu Jadi saya memberi Jadi saya memberi Saran Dan nasihat itu Berdasarkan pengalaman ya sobat Saya ulangi Sistem Pagar itu lemah Jika Pertama Malas membersihkan Areal kebun Sekitar kopi Yang kedua Malas Menyepri Atau jarang menyepri Yang ketiga Sedikit pemberian pupuk Nah Yang lebih penting lagi sih Ternyep pemangkasan sih ya Supaya Cahaya matahari itu bisa masuk Ke setiap Bagian Pohon Tapi karena Saya ini Sistem pagarnya masih jarang Belum terkena Belum terkena Belum berhimpitan Antara Jadi Tidak terlalu Banyak saya yang melakukan Pemangkasan sobat Gitu sobat ya Dan Yang paling penting adalah Sistem pagar Jangan kurang dari Satu meter Jarak antar pohon Oke sobat Sekalian info ya Terima kasih baik sebelumnya